Siapa saja bacalek artis yang sudah didaftarkan ke KPU dan partai apalagi yang akan mendaftarkan bacalek ke KPU? Kami sudah terhubung dengan Sela Rizky dan Jurukameda Chandragian. Selamat siang Sela. Tercatat sudah ada berapa artis yang didaftarkan di KPU dan siapa saja mereka. Apakah banyak nama-nama baru? Baik Ellen dan juga pemirsa, apakah banyak nama-nama baru? Tentunya ini kita masih menunggu ya Ellen. Dan kalau dilihat nanti rasanya kontestasi politik 2024 ini akan semakin ramai. Tentunya juga diramaikan oleh para public figure dan artis-artis yang mendaftarkan diri sebagai anggota calon legislatif. Kalau untuk dari PDI Perjuangan sendiri, kemarin yang telah didaftarkan oleh sekjian PDI Perjuangan, Hasto Kristianto memang ada 14 nama yang didaftarkan dari budayawan, public figure, dan juga artis. Untuk nama-nama tersebut, diantaranya itu incumbent atau yang sudah menjadi kader mereka dan mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif. Di antaranya ada Kristianti, Rano Karno, Rike Diyah Pitaloka, dan Niko Siahaan. Dan Hasto menyebutkan bahwa nama-nama itu kembali mencalonkan sebagai anggota legislatif, karena telah melakukan, setelah melakukan evaluasi yang panjang atas kinerja yang mereka lakukan. Kemudian untuk nama-nama baru yang bergabung bersama PDI Perjuangan menjadi anggota calon legislatif ini ada Oncemekel, Marcel Siahaan, Taufik Hidayat atau kita kenal Ujo, kemudian juga ada Pelawak Deddy Cagur, Tamara Geraldine, Sariyo Kuswoyo, Lita Zen Luki Perdana, dan Andre Hehanusa. Sedangkan dari Partai Nasdem kemarin juga sempat mendaftarkan ke KPU para calon legislatif mereka yang tentunya dari kalangan publik figur atau artis. Di antaranya ada Reza Artemisia yang mencalonkan diri Tiga Banten, kemudian ada Coki Sitohang dari Dapil, Enam Jawa Barat, dan kemudian juga ada Pedangdut Anisabahar. Dan dapat kami informasikan juga untuk hari ini sendiri, Partai Amanat Nasional akan mendaftarkan calon legislatif ke KPU pada pukul 2 siang nanti. Artinya kira-kira kemungkinan setelah sholat Jumat begitu. Selain dari PAN, ada juga dari Partai Persatuan Pembangunan yang akan mendaftarkan sekitar pukul 2.30. Artinya setengah jam setelah Partai PAN mendaftarkan kadernya. Maksud kami anggota legislatif dari partai mereka. Dan kalau kita lihat nanti apakah PAN maupun PPP akan mendaftarkan para artis atau publik figur sebagai calon anggota legislatif, tentunya kita juga masih menunggu apakah nanti mereka membawa artis-artis mereka kah atau tidak. Dan perlu kita ketahui juga kalau dari PAN sendiri memang sudah banyak beberapa nama-nama artis yang sudah menduduki kursi legislatif gitu. Kalau ini juga ada yang baru. Di antara nama-nama tersebut ada Eko Patrio, Desi Ratnasari, Primus Justisio, Pasya Ungu, Uyakuya, dan juga yang baru bergabung adalah Feral Bramasta. Ellen. Iya, Sela yang juga masih sering dipertanyakan ya oleh masyarakat. Bagaimana dengan terkait kompetensi dari para artis ini? Ya, kalau terkait kompetensi memang banyak atau mungkin sebagian besar masyarakat meragukan para artis ini untuk sebagai wakil dari rakyat, wakil dari masyarakat untuk menjadi anggota legislatif. Dan kalau dilihat memang para artis ini memiliki keuntungan yaitu popularitas mereka. Dimana popularitas mereka ini dapat menjadi pendulang suara bagi para parpol untuk meraup suara lebih banyak dan bisa lolos ambang batas parlemen. Seperti yang kita tahu bahwa misalnya saja kita sebut Radokarno yang sudah memulai karir politiknya sejak tahun 2008, waktu itu menjadi wakil wali kota di Kabupaten Tangerang. Kemudian pada tahun 2012 hingga 2017, ia menjadi wakil dari Gobernur Banter. Kemudian kita tahu juga ada Eko Patrio dan Desi Ratnasari yang memang sudah lama berkecimpung di dunia politik dan menjadi anggota legislatif itu untuk Eko Patrio sendiri. Jadi sejak tahun 2009, dia menjadi Dapil Jatim 8, kemudian 2019 ikut kontestasi kembali di Dapil DKI Jakarta 1. Sedangkan untuk Desi Ratnasari pada tahun 2014 dan juga 2019 ini menjadi Dapil Jabar 4. Dan yang terakhir ini saya ingin menyampaikan juga ada Pasha Ungu yang pernah menjadi wakil wali kota Palu. Kalau berdasarkan dari statement para pakar atau para pengamat ini salah satunya adalah dari Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting, Pangisya Rui Caniago, banyaknya para artis yang mengikuti pemilihan legislatif dan mencalonkan diri mereka ini dianggap karena dianggap para partai politik tidak mampu untuk mendulang suara dari kader-kader mereka sehingga membutuhkan para-para artis untuk dapat mendulang suara, merauh suara berlebih dan mengambil hati rakyat begitu. Dan kalau berdasarkan pernyataannya juga bahwa para artis ini sebenarnya dianggap kurang berkontribusi bagi masyarakat. Demikian, Ellen. Baik, terima kasih Sela Rizky dan Juru Kamera Candregian langsung dari kantor KPU.